Sampai kita menjadi banyak lawan Satu musuh sudah terlalu banyak Sejuta kawan masih terlalu sedikit Maka salam ngaji ngopi ngudut kenturen Dari alap-alap makaram Semuanya berkah manfaat semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cuplak cuplak suang Suang ngiting ke lantar Mambu ke dundung kudel Pak mpong lera liri sopong Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Perjalanan dari Walisongo Dari Sunan Karijoko Untuk khususnya saya sendiri Dan seluruh warga Pegiat Nuriyah Walisongo bahwa Saat-saat ini menjelang Pemilihan semakin leboh Semakin rame Kita sudah diberikan lejangan Oleh mbak Sunan Jangan bingung Jangan Masuk di Ranah permainan Serahkan pada ahlinya Serahkan pada ahlinya Serahkan pada pemainya Jangan sampai kita Terpengaruh Terprovokasi Dengan permainan-permainan Apalagi sampai Menurunkan Marwah kita sendiri Menurunkan marwah para kiai Menurunkan marwah para ulama Sebagai Alap-alap mataram Kita harus Menyukuri Bahwa Kita Diberikan leluhur Yang Telah mewariskan Jiwa perjuangan Jiwa kesetiaan Asar-asar mereka harus kita Lestarikan Salah satunya adalah Asar ter Indah Yaitu ajaran-ajaran Awli Yaktis Ngahjaran Wali Songo Yang Merangkul Semua pihak Yang melayani Semua Hamba Allah Yang berkhidmat Kepada Semua Umat Dan mengayomi Seluruh Isi jagad Alam semesta Menghadapi Bulan-bulan Politik Atau hari-hari Politik Jangan bingung Cublak-cublak Suweng Kalau masalah Kekuasaan Harta Jabatan Itu semuanya Sudah diatur oleh Allah Nyawa Munggaduhan Bondo Mungtitipan Pangkat Mung Sampiran Dunyam Mungampiran Jangan sampai Empat perkara tadi Yang diibaratkan Sebagai suweng Atau cincin Atau perhiasan Yang memikat Kepada hati manusia Yang tidak jernih Itu Diraih Dengan Menciptakan Perlawanan Permusuhan Atau Sampai Membuat hati kita Keruh Membuat pikiran kita Tidak jernih lagi Di dunia ini ada dua hukum Di akhirat juga begitu Ayat pertama Di dalam Al-Fatihah Allah telah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim Sifat rohmannya Allah adalah Simbol dari objektifitas Hukum sunatullah Yang bersifat objektif Yang diberlakukan Kepada semuanya Bersifat Kontinu Atau Wabu Wata Salsu Yang terus berlanjut Dari Nabi Adam Sampai Hari Kiamat Jadi Permasalahan-permasalahan Sunatullah ini Ya harus Dikerjakan Dengan ilmu-ilmu Sunatullah Yang bersifat Objektif Bersifat Eksat Pasti Kontinu Latabdi Lali Kalimatilah Maka dari itu Kalau bagi saya Ya Semuanya dijalani dengan Nguyu Nguyu Sopo Nguyu Nguyu Ndeleake Orang-Nguyu Nguyu Itu ya Nguyu Nguyu Bisa menggelencirkan 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 Nafsu kita Ke dalam Niat yang tidak baik Niat Yang menjauhkan dari Jalan-jalan Yang lurus Yang telah dipilih Allah Tenggelenter di mana-mana Itu Maka Maka Harus Kita sikapi Di tahun politik ini Dengan Bahagia Dan Kita adalah Diberikan Warisan Ajaran oleh Para leluhur Untuk mengayomi Kepada Semua Apalagi Negara Indonesia Yang telah Dibentuk Dengan susah Payah Jangan sampai Menimbulkan Pegaduan Menimbulkan Kekisruan Dan Perpecahan Ini tugas Dari Kita semuanya Dan kita Apapun Pilihannya Siapapun Panutannya Yang jelas kita Sama satu nilai Nilai ketuhanan Nilai kemanusiaan Nilai persatuan Kerakyatan Dan Nilai-nilai Keadilan Mungkin Ini Sedikit Dan secara ringkas Untuk tahun politik Atau bulan-bulan Polotik Ini yang Mungkin Semakin Panas Kita Sebagai Pegiat Wali Songo Pecinta Wali Songo Sebagai Penerus Ajaran-ajarannya Tetap Kembali Ke Hati 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 Nurani Kepikiran Yang Sehat Jangan Sampai Kita Menjadi Banyak Lawan Satu Musuh Sudah Terlalu Banyak Sejuta Kawan Masih Terlalu Sedikit Maka Salam Ngaji Ngopi